Sementara itu saudara, Prabowo Gibran terus mengintensifkan sayap koalisi dengan meranggul Nasdem dan PKB. Kini partai politik koalisi Prabowo Gibran pun tengah menunggu tawaran posisi kursi menteri yang jadi hak prerogatif presiden. Kita sepakat bahwa kita akan kerjasama untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia. Semua kekuatan yang bisa bergabung untuk bekerja untuk rakyat, memberi suatu pemerintahan yang kuat dan efektif. Koalisi kuat untuk rakyat, begitu kata presiden terpilih Prabowo Subianto dalam upaya meranggul sebanyak-banyaknya partai politik. Nasdem, PKB jadi dua partai politik di luar koalisi Prabowo Gibran yang kini terang-terangan merapat. Usai merapat, tentu yang jadi pertanyaan bagaimana komposisi menteri di kabinet Prabowo Gibran. Apalagi PKB jadi anggota baru koalisi Prabowo Gibran. Kita nunggu pelatih kan nanti kalau soal kepastian sudah di dalam. Kita ngomong pasti nanti kan ada proses, masih enam bulan. Berurusannya dengan menteri kan ketika seorang presiden sudah memiliki hak prerogatif. Sekarang kan Pak Prabowo presiden terpilih, pemenang Pilpres. Nanti tanggal 20 Oktober beliau menjadi presiden sekaligus kepala negara yang memiliki hak prerogatif untuk mengangkat menterinya. Nanti kalau soal ditanya PKB sudah menyiapkan menteri belum, tanya ketung kita nanti. Lalu bagaimana respon Golkar soal kursi jatah menteri? Sebagai partai yang berada di barisan awal koalisi Prabowo Gibran, tampaknya Golkar tak terlalu khawatir jatah kursinya bakal berkurang. Golkar yakin Prabowo memegang komitmen koalisi. Kalau soal kabinet, komposisi kabinet, itu hak prerogatifnya Pak Prabowo, saya yakin Pak Prabowo sudah paham punya rumusan sendiri. Siapa-siapa saja, dari mana saja, berapa banyak dari mana saja partai politiknya. Usai Prabowo Gibran ditetapkan KPU jadi pemenang Pilpres 2024, Nasdem dan PKB kompak merapat. Mungkinkah Nasdem dan PKB mendapat kursi menteri di tengah koalisi Prabowo Gibran yang semakin kuat? Tim Liputan, Kompas TV